Intro Hai semua, saya Mimi Muring, Duta Sosu Media Anda Topik kita pada hari ini adalah tentang makanan tradisional Lundaya Intro Masyarakat Lundaya mempunyai pelbagai jenis makanan yang diwarisi sejak dahulu lagi Makanan yang disediakan terdiri daripada dua kategori Yaitu makanan yang dimakan segera dan juga makanan yang boleh disimpan lama Jadi penyediaan makanan tradisional Lundaya tidak memakai sebarang minyak masak Haa, antara makanan tradisional Lundaya ialah Biter Abi, Kelupis, Nunai, Sinamu atau Teluk, Nararbaka, Kiki Donubi, Kirang Pulat Kecep, Kirang Pulu, dan juga Kirang Abi Dan yang terakhir adalah buah ulem Seterusnya, saya akan mendemonstrasikan cara-cara untuk memasak makanan kegemaran saya yaitu Kiki Donubi Antara bahan-bahannya ialah yang pertama Of course, kucuk ubi Yang kedua, santan kelapa Sebagai penambah perasa, saya mengambil baku ataupun tuhao Sekarang, saya akan tunjukkan kepada anda cara-cara penyediaan sebelum memasak kiki Donubi Yang pertama, pisahkan daun kucuk ubi dari tangkainya Yang kedua, masukkan satu sudu kecil garam Dan yang ketiga, kita tumbuk ataupun tupuk kucuk ubi sehingga lumat ataupun hancur Ataupun kita boleh menggunakan kaedah Yang kedua, yaitu kaedah tradisional, yaitu dengan ngelelet Terima kasih telah menonton! Bagi seterusnya, cuci pucuk ubi tersebut Sementara itu, kita buka dulu kulit baku tadi Dan ambil pucuk yang mudah Terima kasih telah menonton! Kemudian kita potong ataupun patah-patahkan menjadi kepingan yang kecil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selepas itu, barulah kita masukkan pucuk ubi dan baku itu Yang sudah kita cuci tadi Kedalam kulit dan biarkan ia direbus Nah, setelah itu, barulah kita masukkan santan kelapa Dan yang terakhir Masukkan aji, garam, dan lain-lain sebagai penambah perasa Oke, mari kita tes Apa rasanya hasil makanan saya ini yang saya masak? Oke guys, sebagai penutup, sumber makanan tradisional etnik lunda ini diperoleh dari kawasan persekitaran mereka Salah satu keunikan makanan tradisional etnik lunda ini adalah Hampir kesemua makanan diperoleh dari kawasan persekitaran mereka Hampir kesemua makanan dimasak tanpa menggunakan minyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jam 7 setengah malam hingga 8 setengah malam di Facebook page Sayang Mimin Oke, selamat menonton!